Pemirsa kasus kekerasan anak di Kabupaten Tanjung Jawa Barat terus terjadi setiap tahunnya. Dari data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jawa Barat, terdapat 7 kasus kekerasan anak yang mayoritas merupakan kasus kekerasan seksual. Pengawasan para orang tua terhadap anak nampaknya harus diperketat, baik dari segi pergaulan maupun media sosial, sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Karena setiap tahunnya kekerasan terhadap anak telah terjadi di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. PLT Kepala UPTD PPA Tanjung Jawa Barat, Hardianti, mengatakan, di era teknologi canggih seperti saat ini, di budaya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Di mana UPTD PPA Tanjung Jawa Barat saat ini menangani atau mendampingi kasus kekerasan anak yang mayoritas merupakan kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi terhadap anak perempuan. Dikatakannya juga pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus dilakukan secara khusus dan putuh proses, sebab korban kerap trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu diakui Yanti, faktor media sosial, dan handphone menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual. Sebab tujuh kasus yang terjadi di tahun ini merupakan tren kasus meningkat. Sebab baru beberapa bulan di tahun 2023 ini sudah ada tujuh kasus terjadi. Itu laki-laki apa perempuan ya? Perempuan. Perempuan. Melaporkan.